Ya Pemirsa hari ini Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera menggelar pertemuan di DPP PKS Pemirsa di mana ada sejumlah materi yang kemudian nanti akan dibahas. Salah satunya juga adalah penentuan sikap dukungan PKS ini berkaitan Pemirsa dengan Mohaimin Iskandar sebagai bakal cawabres. Pertemuan Majelis Syuro ini digelar secara tertutup di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung sejak siang tadi dan membahas sikap menerima atau tidak menerima terhadap Mohaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Baca pres Anies Baswedan dan baca wapresnya Mohaimin Iskandar pun telah tiba di kantor DPP PKS. Ya Pemirsa kita juga akan langsung menuju ke DPP PKS untuk penyimak langsung bagaimana kemudian jalannya pertemuan pada hari ini kita bergabung dengan rekan Kurnia Amal. Amal selamat sore seperti apa kemudian agenda saat ini? Apakah sudah ada kedatangan juga dari Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar? Baik selamat petang si Rasa Fira dan juga Agita Mahlika serta pemirsa TV One dimanapun Anda berada betul sekali. Tadi sekitar pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Anies Baswedan beserta Mohaimin Iskandar ini telah tiba di gedung DPP PKS di bilangan Jakarta Selatan. Dimana tadi kedua baca pres dan juga baca wapres dari koalisi perubahan ini disambut langsung oleh sekjen PKS yakni Abu Bakar Al-Habshi. Dalam keterangannya tadi setelah tiba di gedung DPP PKS Abu Bakar Al-Habshi ini mengatakan ahlan wasahlan yang artinya adalah selamat datang kepada dua baca pres dan juga baca wapres. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia ahlan wasahlan ini artinya adalah selamat datang. Apakah ucapan dari sekjen ini menjadi sinyal nantinya PKS juga akan mendukung Mohaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu 2024. Nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat akan digelar konferensi pers dan nantinya akan diinformasikan kepada publik terkait sebetulnya apa isi dari pertemuan Majelis Syuro pada hari ini. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwasannya pertemuan Majelis Syuro ini telah digelar tadi sejak pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Adapun dalam agenda musyawarah Majelis Syuro ke-9 ini adalah pembahasan terkait sikap dari PKS apakah akan mendukung bakal wakil calon presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Dan serta dalam pertemuan ini juga akan dibahas terkait pandangan anggota dari Majelis Syuro terhadap sosok Mohaimin Iskandar. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun nantinya pada kurang lebih pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat Mohaimin Iskandar ini juga akan memberikan sambutan di Majelis Syuro. Dapat kami informasikan memang sebelumnya partai PKS ini telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari koalisi perubahan di mana pada tanggal 23 Februari 2023 yang lalu secara resmi PKS ini mendukung Anies Baswedan. Dan apakah PKS ini akan mendukung Mohaimin Iskandar juga yang akan mendampingi Anies Baswedan pada kontestasi pemilu 2024. Kita nantikan saja hasil dari Majelis Syuro ini pada nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara demikian kembali ke Anda di studio. Kurnia amal informasi langsung dari kantor DPP PKS Jakarta. Kita nantikan nanti konferensi pas yang akan digelar usai maghrib pada pukul 18.30.